Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yusuf Hazeri, seorang full stack web developer. Saya telah bekerja di industri pemerograman sejak tahun 2017. Saya telah berpengalaman bekerja secara profesional di beberapa startup dan software host. Pada kelas kita kali ini, kita akan belajar slicing UI untuk studi kasus aplikasi e-wallet. Untuk bahasa atau framework yang kita pakai, kita akan pakai Tailwind CSS, HTML, dan JavaScript. Kelas ini cocok untuk teman-teman yang sudah paham seperti HTML, CSS, dan JavaScript dasar. Bagi teman-teman yang belum mempelajari itu, sebaiknya pelajari itu terlebih dahulu untuk memperlancar proyek kita nanti. Untuk demo hasilnya, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk navigasi ke halaman-halaman lainnya, ini juga sudah. Tampilannya di sini adalah mobile first, artinya mengutamakan UI untuk digunakan di perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Dan kalau dilihat di sini, responsive UI-nya akan selalu sama, meskipun ukuran layarnya kita menggunakan ukuran untuk laptop atau desktop PC. Nah, kita akan melakukan proses slicing dari desain yang kita terima. Biasanya UI UX Designer menggunakan tools seperti Zeppelin atau Figma untuk mempermudah implementasi dari desain ke coding oleh kita sebagai front-end web developer. Untuk file-file ini juga sudah disertakan di deskripsi video, jadi teman-teman bisa coba dan pelajari juga. Sebagai tambahan, untuk desainnya di sini, UI UX Designer sudah membuatnya menyesuaikan dengan ukuran, warna yang dimiliki secara default di Tailwind. Ini buat tips juga untuk teman-teman kalau mau buat desain sendiri di Figma, bisa ikutin aturan dari framework CSS yang dipakai seperti pada saat ini kita menggunakan Tailwind. Kita pakai guideline-nya Tailwind, itu fungsinya adalah agar desain yang kita buat lebih efektif dan konsisten. Untuk slicing-nya, kita tidak sampai integrasi data dan membuat aplikasi ini berfungsi sesuai produk akhir. Kita hanya fokus kepada tampilannya saja. Oke teman-teman, kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!